halo assalamualaikum kali ini aku bakalan bikin tutorial amigurimi anak ayam seperti ini ya guys ini benar-benar cocok banget buat pemula ini bikinnya cuma 5 minitan nah kalau buat pemula mungkin agak lama ya nanti aku bakalan jelasin secara rinci dan secara detail ya dan mohon disimak videonya sampai habis ya jangan di skip ya guys nah untuk alat dan bahannya benang yang aku pakai benang milko yang 4 play ya kemudian ini buat nanti buat belas fontnya kemudian aku pakai hok nomor 4 atau nomor 2,50 mm ya kemudian jarum tapestry kemudian marker atau penanda kemudian lem kemudian untuk matanya aku pakai ukuran 5 mm ya guys oh ya aku lupa untuk isiannya aku pakai dakron nah kita langsung aja mulai ya pertama-tama kita bikin magic ring dulu ya ini pendeknya kita kaitkan kayak gini aja ya nih aku ulangi lagi ya nih nah kayak gini ya nah kemudian bikin magic ringnya kita tarik aja kayak gini kemudian tahan mungkin magic ringnya 6 sc ya ini belum kita hitung nah ini baru kita hitung ya 1 sc 2 sc 3 4 5 6 nah ini udah 6 sc ya kemudian tarik yang pendeknya hasilnya kayak gini ya nih kemudian ini kita isi disini ya nah disini ya nah 1 sc kemudian beri penanda dulu ya aku beri penanda di bagian sininya ini bikin 1 sc lagi dalam satu lubang yang sama ya nih tempat kita masukin awal tadi nih 2 sc dalam satu lubang yang sama nih 1 2 kita singkat aja dengan inc ya 1 2 nah inc kayak gini ya ini kita isi lagi jadi singkatan inc artinya 2 sc dalam satu lubang yang sama seperti ini ya 1 2 sampai sini paham ya nah untuk selanjutnya aku singkat aja dengan inc ya biar paham ya nah ini masuk baris ketiga nah ini masuk baris ketiga disini ya kita bikin 1 sc beri penanda dulu 1 nah di lubang yang kedua kita isi inc nah 1 1 sc di lubang kedua kita isi inc ya nah ulangi lagi jadi kayak gini 1 2 1 2 sampai sini ya nah seperti ini ya ini udah baris ketiga kemudian masuk baris keempat nah kemudian beri penanda ini kita bikin aja masing-masing lubang kita isi 1 sc ya disini tidak ada penambahan nah kita bikin aja sampai sini nah ini udah sampai disini kemudian baris kelima sama ya nah ini masuk baris kelima kita isi aja masing-masing 1 sc di 1 lubang yang sama ya nih kita isi aja masing-masing lubangnya kita isi 1 sc kita ulangi lagi sampai sini ya nah masuk baris ke 6 kita bikin 1 beri penanda dulu 1 2 3 4 4 sc ya kemudian kita bikin inc ini 1 2 kita bikin sampai 4 kali ya nih kayak gini 2 inc nya kita bikin 4 kali ya 3 4 nah kemudian kita bikin pengurangan nih seperti ini ya nah nah kemudian kita ulangi lagi kita bikin inc 4 kali 1 2 3 4 ya seperti ini ya nah kemudian nah kemudian bikin nah kemudian isi 4 sc ya 1 2 3 4 nah masuk baris ke 7 nah masuk baris ke 7 ini 1 sc ini tidak ada penambahan ya ini masing-masing lubang kita isi 1 sc ya nah ini bikin aja 1 sc yang lilingi sampai sini ya nah kemudian masuk baris ke 8 4 bikin 4 sc ya nih beri penanda 1 2 3 4 nah kemudian lakukan pengurangan ya atau kita singkat dengan kemudian kita singkat dengan deck ya nih pengurangannya seperti ini ya nah 1 2 3 3 4 1 sc pengurangan atau deck ya ini kita lakukan sebanyak 4 kali nah ini baru 2 3 4 ini pengurangannya 4 kali ya nah seperti ini ya nah lanjut kita bikin 4 sc ini seperti ini masing-masing lubang kita isi 1 aja 2 3 4 nah kemudian kita masuk baris ke 9 ya baris ke 9 1 sc ini kita bikin dulu 1 sc ya nah 1 nah kemudian kita pasang penandanya lagi nah kemudian lakukan pengurangan seperti biasa ya kita ambil di kayak gini aja caranya ya nah kemudian 1 sc pengurangan atau deck ya nah ini kita ulangi lagi caranya sama ya ini kita ulangi sebanyak 5 kali nah seperti ini ya nah seperti ini ya ini sengaja aku percepat ini caranya sama seperti biasa 1 deck 1 deck ya nah nah kayak gini ya nah pas ini sisa 2 ini kita lakukan pengurangan atau deck ya nah kemudian kita masuk ke baris 10 lagi ya nah ini udah selesai baris 9 kemudian masuk ke baris 10 ini kita masukin dulu deckronnya nah ini aku masukin deckronnya ya ini caranya diisi padat-padat nah ini isinya padat ya jangan sampai nggak padat nanti hasilnya nggak bagus nah kemudian masuk baris ke 10 ini lakukan pengurangan ya sebanyak 5 kali 1 2 kita ulangi lagi sebanyak 5 kali ya 3 nah udah sampai sini kan sisa 1 kita isi aja 1 SC ya nah kayak gini kemudian benangnya kita putus nah kemudian kita rapikan benangnya dengan jarum tapestry ya nah seperti ini ini kita masukin aja kayak gini cara nutupin lubangnya kayak gini aja ya nah seperti ini kemudian ditarik aja nah ini udah selesai ya kemudian kita itu apa namanya kita hilangin dulu ini benangnya biar rapi ya ini cara aku mengunci jahitannya ini aku putar-putar dulu benangnya kemudian masukin lagi jarumnya dan ditarik ya nah kemudian baru digunting nah ini supaya nanti itu ya jahitannya nggak lepas-lepas nah ini ini aku ganti matanya ukurannya sama ya ini aku ganti karena nggak pakai itu ya nggak pakai apanya di belakangnya aku pasang matanya di baris ke 5 nih disini nih kayak gini ya kemudian beri jarak 3 stitch ya seperti ini ya 1, 2, 3 ya pasangnya di bagian sininya nah kayak gini ini dikasih lem ya jangan sampai lupa matanya dikasih lem ini udah aku kasih lem matanya nah kemudian aku mau kasih mulutnya mulutnya aku jahit ya nih perhatikan aja di mulutnya di bagian tengah-tengah ya nah seperti ini aja ini aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk pitanya aku langsung aja di bagian sininya di bagian tengah-tengahnya ya aku bikin 3 rantai 1 2 3 ya kemudian mulai di lubang kedua nah disini ya 1 SC 2 SC kemudian kita masukin jarumnya di bagian sini ya kita bikin slip state ya nah ini kemudian bikin kita ulangi lagi bikin 3 rantai ya seperti ini ya kita ulangi lagi 1 2 3 kita bikin 2 SC ya mulainya di lubang kedua ya nah ini aku udah bikin 2 SC kemudian ini benangnya diputus ya nah ini udah jadi kemudian benangnya tinggal diputus aja kemudian rapikan benangnya dengan jarum tapestry ya ya nah ini untuk rambutnya udah selesai kemudian aku mau bikin sayapnya ya nah aku mulainya di bagian sininya ini aku mau bikin 2 2 rantai ya nah bikin aja 2 rantai 1 2 nah kemudian bikin 1 SC ya nah ini tinggal digunting aja benangnya kemudian tinggal dirapikan benangnya dengan jarum tapestry ya nah ini udah selesai ini dirapikan aja benangnya ya guys kemudian kita bikin sayapnya disini lagi ya ini caranya sama nah ini udah selesai sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati